wabarakatuh ya penonton ini kali ini saya akan mengasih tahu ya buat para penonton untuk cara membuat panel box ya panel box ini tanpa kontaktor tetapi saya menggunakan relay ya seperti ini ya relaynya sengaja saya buatkan video ini kebetulan saya lagi membuatnya merakitnya dan kebetulan belum saya rapihkan ya sengaja saya akan menerangkan cara membuatnya jadi sebetulnya untuk dalamannya itu cuman hanya ini saja penontonnya cuman hanya ini aja relay switch dan termostat dan terminal kabel itu aja penonton sebetulnya mah nah ini fungsinya itu penonton ini buat menghidupkan ini outdoor ya outdoor itu kan ada yang sampai 7 ampere ya kan yang 2 pk makan masih bisa nyampe 7 ampere kalau menggunakan termostat ini ini enggak bakalan mampu untuk menghidupkan outdoor yang ada nanti ini malah jebol penonton termostat ini makanya kalau lebih dari 2 ampere eh kalau lebih dari 2 pk harus menggunakan relay ya penonton ya ini lawannya lawan lawannya kontaktor penonton gitu lebih praktis pakai menggunakan ini penontonnya daripada menggunakan kontaktor itu ya Nah karena kenapa menggunakan ini karena ini apa namanya ya enggak terlalu istilahnya enggak terlalu rumit ya bagi orang awam seperti itu menonton cara cara kita menyambungkannya lihat di sini di sini ada plus minus ya kan untuk menghidupkan ini relay ada plus minus ini plus lihat di sini ya di sini nih plus ya kelihatannya di sini ya plus dan ini min ya positif negatif negatif ini masuknya kita masukkan aja ke sini penonton ya masukkan ke sini dan positifnya kita masukkan ke sini nah jelas nggak penonton nih lihat nih disini nih tuh lihat tuh nonton tuh ya positif negatif itu doang penonton makanya karena saya juga kan jadi begini penontonnya kalau enggak mau ketinggalan video saya silahkan di subscribe supaya tahu ada kalau ada video-video terbaru dari saya ya seperti itu penonton tapi kalau misalkan mau ketinggalan ya silahkan enggak usah di subscribe karena saya enggak 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 apa namanya enggak minta di subscribe penonton cuman kalau mau kalau enggak mau ketinggalan video saya silahkan di subscribe supaya enggak ketinggalan ilmu-ilmunya nah seperti itu nih ini positif masuk ke sini penonton ya positif nih merah nih ini negatif masuk ke sini ya seperti itu dan ini untuk menghidupkan ininya penonton apa namanya outdoor masuk ke outdoor nih ini masuk ke outdoor nih ataupun masuk ke beban beban yang lebih dari 7 ampere ya lebih dari 10 ampere bisa disini penonton nih ya nah ini ini masuk ke suite nah suite ini masuk ke listrik nah seperti itu ya penontonnya masuk ke L masuk ke N ya yang N nya disini penonton N nya nih N nya seperti ini nih nah ini yang merah masuk ke termostat yang ini juga masuk ke suite ini ya suite ini masuk ke N N juga netral ya penontonnya masuk ke netral seperti itu penonton ini menghidupkan kontaktor eh untuk menghidupkan outdoor ataupun untuk menghidupkan beban-beban yang besar penonton ini ini menggunakan ini kita lebih praktis lagi penonton ya lebih praktisnya cuman hanya menggunakan ini saja nih kita sambungkan saja termostat ini positif ini masuk ke sini termostatnya dan ini juga masuk ke sini ya seperti itu penontonnya sekarang saya akan menghidupkan penonton sambil kita menerangkan sambil menunggu ini hidup ya ini saya hidupkan nih hidup tunggu ini berkedip nanti kalau ini sudah manteng ya manteng saya lihat disini nah kelihatan nggak masih kedip ya ini masih kedip ya nah ini kalau masih kedip ini 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 nggak akan hidup penonton ini nggak akan hidup kontaktornya ataupun relay nya seperti itu ya ya perhatikan saja disini ini akan hidup setelah 10 menit penonton 10 menit dia akan hidup nah seperti itu penonton ya tuh sekali lagi ya tuh ya ini masuknya ke termostat ini masuknya ke ini masuknya ke sweet tuh banyak jadi beban yang ada disini beban yang untuk menghandle ini tim relay ini ya ini masuknya mau berapa ampere juga nggak masalah maksimalnya 24 ampere ya penonton ya maksimal 24 ampere jadi begitu ya sekarang udah nyara penonton nih lihat disini kelihatan nggak penonton ini udah hidup nih lihat disini kalau ini sudah hidup ya di sini pun akan menyambung penonton penonton nyambung ini ya ya sweet nya relay nya akan menyambung jadi ini akan terhubung ke outdoor penonton nih kabel yang ini nih ini akan terhubung ke outdoor ataupun ke beban 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 yang besar ya penonton ya seperti itu ya penontonnya sekarang udah jelas ya penonton cuman hanya ini saja penonton dalemannya nih lihat disini cuman hanya ini saja dalemannya nah tuh ini posisi posisinya nyala penonton nih posisinya nyala ya seperti itu ya penontonnya oke sekarang kita lihat untuk hasil modifikasi mesin AC ya AC indoor yang dimodifikasi menjadi kosorek ya sekarang kita hidupkan untuk AC nya ataupun untuk indoornya kita hidupkan dulu jadi hasilnya seperti ini ya suaranya pun seperti halus seperti Z ya lihat dulu oke sekarang kita hidupkan jadi hasilnya seperti ini ya hasilnya dan disini sudah saya double untuk kipas fan nya disini lihat disini ya ini bisa mencapai minus 10 ataupun lebih ya lebih dari minus 10 ya untuk dingin suhu ruangannya bisa mencapai minus lebih dari minus 10 tergantung ruangannya juga ya semakin lebar ya semakin semakin tinggi semakin kecil semakin rendah untuk suhunya yang artinya semakin rendah itu semakin dingin ya seperti itu oke minus 10 untuk ruangan 3x3 ya minus 10 ini untuk penyimpanan mesin es batu untuk ruangan penyimpanan mesin es batu dan untuk ruangan penyimpanan daging ya pembekuan pun bisa sebetulnya pembekuan mesin pembekuan es batu jadi hasilnya seperti ini ya ya disini saya rubah untuk modulnya saya rubah disini ya seperti ini dan untuk indoor nya saya rubah nanti untuk untuk menghidupkan modul ini untuk menghidupkan unit ini ya indoor ini saya menggunakan panel kontrol ya panel kontrol yang sudah saya desain untuk bisa mengontrol suhu ruangannya seperti itu oke ya ruangannya dilapisi aluminium foil dulu ya ruangan dilapisi aluminium foil dan ruangan pun harus dilapisi stereofoam ya supaya meredam dinginnya di dalam ya supaya tidak tembus keluar menggunakan aluminium foil dan stereofoam untuk indoor nya ini 1 pk bisa digunakan di ruangan 3x3 suhu mencapai minus 10 dan untuk lebih dari 3x3 kita harus menggunakan 1,5 pk ya misalkan kita menggunakan 4x6 ya kita menggunakan unitnya 1,5 pk nanti hasilnya akan minus seperti itu yang terpenting yaitu yang itu ya untuk dari ruangannya full harus dilapisi stereofoam dan aluminium foil dan intinya harus kedap udara seperti itu ya harus kedap kalau nggak kedap nanti untuk dinginnya akan bocor keluar dan nantinya pendinginan pun akan lama kalau sekiranya ruangan kita kedap ya kedap udara nanti untuk hasilnya akan cepat ya untuk pendinginannya minusnya untuk mereknya merek panasonic seperti ini lihat disini untuk mereknya ya merek panasonic lihat disini ini 1 pk merek panasonic tipenya cuyn9wkc ya untuk unitnya gitu ya untuk menghidupkan unit ini tinggal putar suitenya aja ya putar suit yang ada di panel kontrolnya diputar dan udah cuma itu aja sebetulnya kalau untuk settingannya nanti saya setting disini ya saya setting disini dan tentukan saja ingin minus berapa derajat Celsius ditentukan nanti saat pemesanan setelah mesin jadi saya akan setting semuanya jadi disana nanti tinggal pasang saja ya seperti itu untuk kabelnya saya cuma hanya menggunakan ini saja ya nantinya ya seperti ini saja untuk kabelnya ya jadi nggak ribet ya cuma dua kabel aja yang masuk ke indoor ya nanti dua kabel itu ini hanya untuk menghidupkan indoornya saja ya hanya untuk menghidupkan indoor saja ya 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 ya